ROLLING Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri Inilah Toyota Libo, hasil tim Fitra Eri yang kami beri nama Sultan Taxi Dan mobil ini akan bertanding di IMX 2020 Yang eventnya akan live di tanggal 10 Oktober 2020 Melawan dimokreasi dari tim Motomobi dan tim Rituan Hani Nah, hari ini kita loading Nah sekalian, kita mau roasting mobilnya Bung Fitra Karena banyak banget kejanggalan, keanehan Jadi di video ini, mobil saya mau di roasting, mau di celah sama temen-temen saya Luar biasa Tapi, ada satu peraturan yang kita sepakati bersama Yaitu, tidak menggunakan kata negatif Jelek, kasar, blepotan, amburadun, itu tidak ada Kita harus mengkritik dengan kata positif Oke, waktu dipersilakan Pertama, pertama nih, namanya dulu kan? Iya Namanya Ini kenapa, ini kepengen jadi taksi suatu hotel apa gimana? Sultan, oke, gue jawab ya Sultan Sensational, unik, luxurious, tempting, advanced Gila, dari new normal Ini kayak jaman Repelita tau gak? Iya, semuanya ada kepanjangan ya Nama itu harus punya makna Enggak, semuanya ada kepanjangan, itu kuno banget Gue tuh kayak, apa ya Gue pertama kali lihat mobil-mobil di teaser gitu Kayak, wah ngeri banget nih, Omobi Pas gue ngelihat mobil yang Fitra, itu bener-bener jauh dropping Kenapa? Hah? Hah? Oh, gile gitu Gile Uh, betul kan? Kok Kok apa? Coba, coba lihat, lihat, lihat Ini Ya gue gak bisa Oke, gak gini Gak gini, ini kita bisa terlihat bahwa antara kita berdua ini punya selera modifikasi yang berbeda 190 derajat gitu ya Artinya gue tidak akan membuat mobil seperti ini Oke Gak gini, gini, gini Ini secara kualiti bagus loh Oh kualitasnya bagus banget Gini, pake tangan ini Ini pake tangan Bagus, bagus Tommy airbrustnya tuh kalo bikin bodi apa segala macem Kliennya tuh Lambo, Ferrari, segala macem Jadi cuma Om Fitra doang yang bisa masukin mobil kesana Kalo untuk mobil limo Kalo kalian masukin sendiri pasti ditolak Ada, mobil yang lain ada Tapi harganya Ya sayangnya, pemilihan warna, corak dan lain-lain ya Itu menyesuaikan selera Gini, pemilihan warna bukan hanya masalah selera tapi ada filosofi dibalik warna Tapi ya, mobil ini terlahir sebagai taksi bluebird yang kebanjiran Terus? Ini adalah identitas awalnya, biru awalnya mobil ini Dan kalo bisa dilihat disini bergradasi menjadi biru yang lebih gelap, yang lebih elegan Itu menandakan transformasi mobil ini dari mobil yang hampir tewas menjadi mobil sekarang yang cocok Oke oke, gini, gini, gini Ini kalo modifikasinya mungkin tahun 2000 ya Ini pasti menang Tapi ini 2020, liat tau mobil-mobil DMX yang lain Keren, keren, gila Gak ada yang begini, begini Ini tadi bluebird apa, segala, itu cocokin lagi Pak, ini kayak modifikasi, trend modifikasi 20 tahun lagi Cocok, apa tadi, cocokologi Ini kayak trend modifikasi 20 tahun lalu, dibawa lagi kesini Oh ini enggak, enggak Jadi, satu-satunya, Toyota Limo yang di airbrush disini Cuma mobil ini, yang lain tidak ada yang di airbrush Iya tapi, pemilihan warna Gak ada satu yang bagus gitu Gak, ini, ini Bagus ini Oke, ini cocok banget, memang cocok banget ya Untuk kendaraan umum Lah, memang ini Iya kan, dikasih tulisan ini ya Trajek gitu ya Nah, trajeknya harus ada disini Memang stiker, stiker seksi ya Memang mobil ini masih dibikin untuk kendaraan umum, makanya namanya masih Sultan Taksi Masih ada taksinya Nah, terus terus lihat deh Tapi bukan taksi, ini mah angkot Pintu kanannya enggak ada Nah, senumpang hanya di pintu ini Mereka memasalahkan pintu kanannya enggak ada Karena pintu kanan ini sudah tidak berfungsi lagi Iya, angkot, makanya dari angkot juga pintu kanannya enggak berfungsi ya kan Lihat ini rapi sekali Benar-benar ditutup Enggak ditutup doang apa susahnya Kenapa enggak dilah saya sekalian ini, ditutupin Dan alesan kenapa pintu kanan ditutup Karena semua kemewahan ada di kiri Gue rasanya tuh ya Pengen bawa mobil ini ke terminal Bogor gitu ya Pasti dikira ini juragan angkot yang punya Ah, benar-benar Enggak lagi pula Modifikasinya enggak baik ya, ini aja nih Bukan modifikasinya tuh benar-benar Gue enggak nyangka suarang Fitra Airi bisa bikin modifikasi seperti ini gitu loh Iya Gue juga enggak nyangka Kok bisa jadinya bagus kayak gini dengan konsep yang sangat kuat Enggak, enggak Gue pake mobil ini sih malu banget sih Mendingan gue mesen Grab Car Oke, ini pengen tau, ini meaningnya apa? Ini kan enggak ada nyambung sama siapa-siapa nih Tiga ini, apa, iya coba Garis, tiga seperti ini Ini melambangkan Enyok dikit Melambangkan, ada dua ketegasan Satu Oke, ngarangisasi Iya, ngarangisasi Terusin, terusin Dia paling jago sih kalau kayak gitu-gitu Dan, ini sangat teknologikal sekali Iya, iya, iya Lurus, apa, lurus Makanya ini lihat Garisnya lurus, kalau belok cuman belok sedikit Dan, dan gini om Lu mesti coba duduk di kursi drivernya, om Kenapa? Wah, ini luar biasa Padahal mobil ini memang tidak diciptakan untuk driver Kalau mobil itu paling pendek diantara kita Apa, eh, apaan paling pendek? Terus 70, bukan? Satu tujuh empat Boong Eh, tujuh empat Tuh, mana tuh Satu tujuh empat Coba duduk, duduk, duduk Ini amazing Luar biasa Bener-bener seperti bawa angkut dan begitu tersiksa Tuan, ini gimana masaknya? Hahahaha Nah, dalam sebuah modifikasi Itu ada namanya angle-nya Angle modifikasinya apa? Angle modifikasi mobil ini Fokusnya adalah di penumpang belakang Biasalah kalau menilainya melingat di penumpang depan Gini, gini, om Fitra itu paling jago kalau lip service Kalau mobil ini yang modifikasi bukan dia Itu pasti kena Pasti kena abis deh Kalau bukan dia yang jago ngomong pasti udah Pertama, ini udah mentok Nggak bisa men... Abis nih Terusak ya jangan Enggak, kuat, kuat Disini kuat Ini juga pasti udah nggak bisa mundur lagi Eh, jangan keras-keras ya Terus, headroom-nya gara-gara terlalu tegak gini Mentok Oh, gini, kalau keluar Terus sakit Terus itu karena Om mobil tadi susah Karena dompetnya terlalu tebal Hasil Jimny Challenge kemarin Dompet sebelah kanan Terus, terus om Itu apa? Nggak, nggak tahu ya handphone Om, om Eh, AC-nya om Tadi gue udah nyalain Ini kagak keluar om AC-nya Nggak mati banget di belakang luar AC-nya mati Nggak, nggak, nggak AC keluar tidak dari sini Dari kaki sama dari atas sini Nggak ngembundung nanti Apa? Ngembundung kalau AC-katakan dipakai siang-siang Nggak, nggak Berarti tidak dipikirkan Ininya, CV-nya Bayangnya nyetir Nyetir tegak begini itu gimana sih? Bisa Foresetnya apa? Di situ lihat ada kamera Itu buat ngelihat ke belakang dan ke samping Wow, teknologinya Yang atas itu kemana? Yang atas itu yang kiri Yang kiri Kalau misalnya Nah, kalau mau mundur Lihat yang belakang Oh, lagi di lipat Yang bawah Nggak, nggak ada kuncinya nih Kucinya di bawah tim Tapi ini kalau mati Dia ngelipat sendiri Kalau kuncinya dinyalain Dia kebuka kiri Kalau bicara, ini kita munik Nah, oke Kopling dong Kurang galem Iya Iya Itu, itu mentok loh itu AC dari belakang Ini udah lang, eh bentar Nyalain dulu Berarti driver nggak punya kuasa Untuk nyalain AC Nggak, ini sultan teksi Yang punya kuasa sultannya Terus, lihat tuh Kalau driver kepanasan Ya Allah Masih mau nyalain kol Jadinya hitam semua Ini blind spot semua Oh, blind spot Semuanya blind spot Oh, bisa ya Ini terakhir kami lihat seperti ini Ini tuh di kaca kamar mandi Yang di hotel itu Hotel tuh yang kamar mandinya bisa ada jendelanya ke dalam kamar Ada kayak gini nih Kok pernah lihat nih Gua ngerti kenapa Kenapa Dia modifikasi seperti ini Kenapa Karena mungkin dulu tahun 2000-an Hah? Dia pengen modifikasi mobil nggak kesampean Jadi selera tahun 2000 Itu dibawa ke 2020 Ini bahkan sampai tahun 2020 Belom ada yang melakukan modifikasi seperti ini di dunia Gini, terus terang Siapa yang mau kayak gitu Gak, gini, gini Memang benar Tahun lalu tuh kami ingin melakukan modifikasi seperti ini untuk Volvo kami Iya Ya Tapi Gak tahu mungkin dia dengar dan dilakukan di sini Enggak Enggak Kalau ide original Gak dengar dari kami Enggak kami, kami dari tahun lalu Coba, coba, coba Buildernya, buildernya ribuan kemarin Tahun lalu itu Oh, loakbar Kan gak bisa, gak bisa Bisa Ini kaki gue mentep loh ini Ini gue 70 Gak bisa, gak bisa Ini nyetir benar-benar tersiksa Sufir taksi yang biasa nyetir taksi juga tersiksa Dan ini hasilnya ke kaki dingin tapi kesini gak ada Luar biasa Ini gak ada, ini gak ada nih Gak ada Jadi kaki Kaki doang, dingin Waduh, banget Tapi kalau lo menang ya Gue sih pengen dia nyetir Halo Mobi sih Oh iya Tersiksa banget di sini Nah, lo harus lihat belakangnya Karena fokus mobil ini modifikasinya ada di belakang Oke, buka Gimana? Dari kiri-kiri Hah? Dipencet Di apa ini? Gak copot Patah, patah Eh, gak bisa dibuka Om, om Bagasinya Gak copot Gak, ini mati loh Enggak, bisa pakai ini Eh, ini mobil belum dinilai Ya ampun, udah dicompot, udah dimusah Gak, ini udah dicompot sendiri tapi ini emang udah doll Pakai guci aja Pakai guci aja Wow, gila, kulit, ambience Ini kenapa triplex taruh sini ya? Bukan triplex, ini kayu yang biasa di lantai sauna Triplex ini Bukan, ini bukan triplex Enggak, gini Biasanya kalau kayu itu ditaruh di mobil itu dikasih pernis lagi gitu loh Ini bisa susupan ini Enggak, gak ada, gak ada Ini bener-bener Gak gak dialusi Masih kasar Tapi ini memang kayu yang udah speknya buat rumah Enggak, ngerti sih Maksudnya waktunya kan terbatas ya Gue yakin om Tommy bisa bikin yang lebih bagus lagi Cuma ini karena buru-buru Dan Sultan kalau bawa barang nggak bisa banyak-banyak dong. Ini space-nya udah kemakan sih tuh. Oke, di bawah masih ada space lagi kalau kita nggak mau bawa ban serap. Terus di kanan, di kanannya Sultan, itu masih ada space lagi. Ya, ya, ya. Kanannya Sultan. Silahkan Sultan. Ya Allah. Sultan dia baru menang Juni Calan. Ini triplek loh asli. Eh, itu sempit amat masuknya. Apa? Ini masuknya sempit amat. Bisa, tapi selalu ada yang dikorbankan untuk sebuah tujuan. Ini loh, ini sempit amat. Reclack. Wah, lihat. Lightroom-nya gimana? Oh, lightroom-nya luar biasa. Headroom-nya? Tapi, sini headroom-nya nggak ada. Mentok! Nggak headroom-nya. Karlo Mobi pakai topi. Nggak, nggak. Ini, ini, ini. Kamera dari depan, kamera dari depan. Nggak bisa. Nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka juga nih. Untuk video ini, khusus video ini kalian buka topi ya. Di reclining-in dikit dong. Ini, oke. Ini elektrik, elektrik. Kita coba elektriknya. Iya, iya, iya. Tapi untuk angkot ini memang banget sih, Om. Ini udah paling tidur. Udah paling tidur ya? Udah paling tidur segini. Om, ini agak maksa, Om. Apa? Ini agak maksa ini. Dan ini amresnya terlalu turun nih. Bisa buat nyender tangannya. Memang, memang. Harus begini ya? Harus diakui, memang mobil ini bukan mobil yang ideal buat sebuah limusin. Tapi kita berani menyodorkan ide ini. Kalau buat orang yang nggak gede-gede amat badannya. Mobil ini sangat nyaman. Ini mesin tadi jadi nyala nggak sih? Eh, coba kita nyalain lagi ya? Bentar, bentar. Ya ampun. Gue sama sekali nggak kepikiran konsep kayak gini. Kalau kepikiran pun gue akan buang konsepnya. Nah itu di sini ya. Ini juga pintunya nih ya. Tuh. Iya. Kenapa? Pintunya nggak ini. Ya itu karena dari taksinya memang seperti itu. Iya maksudnya. Ini gitu loh. Ini ceritanya apa buat naro-nya? Jadi ini kalau malam. Buat naro apa? Ada gradasi warna di sini dari ambience light-nya. Ini udah malam sekarang, belum lagi gelap. Belum. Belum, belum gelap. Ini mulai kelihatannya di sini. Di sini, di sini. Ya ampun cuma sebelah sini doang. Nah itu bisa dikontrol semua dari situ. Ada lampu buat mengatur ambience light. Cuma on-off doang. Iya. Iya. Terus itu ada remote kecil di sini. Mobi kalau misalnya mau melihat driver-nya. Ya. Terus itu nggak bening ya? Apa? Tapi yang penting kan tembus pandang. Oke. Nah begitu. Aduh pengen privacy nih. Ah, gila keren banget. Ngapain? Kurang apa sih orang kita duduknya sendiri. Ya. Dan terakhir kami lihat seperti ini tuh di kamar mandi. Ya. Iya benar. Iya. Lihat itu entertainment sistem di depan. Udah bisa Netflix, Youtube, semua. Jangan dipencet-pencet. Terusak nanti belum dinilai sama juri ini. Gua akuin ini mobilnya rapi. Ya kan? Buatannya segala macem. Cuma kok kayaknya mungkin perbedaan selera kali ya. Karena ini kita menawarkan sebuah konsep baru. Yang nggak pernah dilakukan. Jadi orang dengan sedan compact aja bisa mendapatkan space seperti first class di pesawat. Dan itu ada hand sanitizer. Nah. Itu dia. Ini lagi dipakai. Ah. Langsung digunakan oleh Sultan Mobi. Ini di mana? Ada deh. Terus AC-nya gimana? AC-nya ada di sini. Satu doang? Ada, satu, dua, tiga, empat. Nggak maksudnya satu lubang doang? Cukup. Sama dari depan dikeluarin juga. Makanya kenapa yang itu dari depan? Karena supaya dari sini keluar juga. Halo, cek. Tes, tes, tes. Makanya keluar dari kaki sama itu ya. Tes, tes, tes. Ayo ngobrol. Halo, tes, tes, tes. Halo, Pak Mobi. Kenapa ada noise-nya begitu? Oh, ini bener-bener. Berisik sekali ada noise-nya. Coba kalau nggak pakai ini bisa kedengeran apa nggak? Kedengeran! Kedengeran! Ya, karena kita kebuka sih. Coba makanya. Coba sini. Kameranya deh. Coba. Nih ya. Oke, ngomong. Nggak, itu nggak ngomong! Ngomong yang benar! Kedengeran! Kedengeran! Masih kedengeran, ngapain pake intercom? Apa intercom? Itu loh nggak teriak-teriak aja kedengeran! Dia nggak teriak-teriak aja kedengeran! 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 Oke. Ini agak berlebihan ya. Cuma ya. Ya sudah. Coba, coba dong om. Coba, gue dari situ om. Aduh. Kaki nyangkut-nyangkut. Awas. Eh, om. Nyalain lagi om. Nggak apa-apa kan. Aslinya lu nggak ngerasain lagi. Oke. Oh iya bentar sempit banget ya mas. Kepalanya, nggak ada headroom-nya. Susah. Oh iya, kepala mantok. Kepala, kepala tengeng. Bentar, ini mesti dimajuin. Majuinnya belum bisa. Karena keterbatasan dana. Jadi nanti di tahap berikutnya kita akan bisa majuin sampai depan. Tapi secara konsep, ini konsep yang sangat berani. Gila, nggak ada lagi limo dengan legroom seluas ini. Tapi nggak ada headroom-nya. Ada. Saya aja bisa. Dan gue rasa nggak ada orang yang pengen bikin mobilnya jadi kayak gini. Coba sini, keluar, keluar. Coba, coba. Gue yang duduk, Wan. Coba, orang nggak ada headroom-nya. Nggak ada. Maksudnya nggak lega headroom-nya. Kaki di luar, pantat di luar ya. Kaki. Tapi gini, Sultan. Mau keluar begini nih. Susah, susah. Sultan kalau mau bawa sultinnya gimana? Loh, Sultan biasanya punya mobil lain buat bawa sultin. Ini ketika Sultan itu pengen total privacy. Total. Tuh, apa sih orang kepala saya aja ini? Tidak mencelonjoram begini. Duduknya normal. Emang duduknya selonjoram sih. Iya, nggak bisa. Ini masin duduk. Oh, bisa kaki. Tangan masuk. Tangan masuk. Ini ngakal-ngakalinya luar biasa. Aduh, ini enak banget. Nggak. Nggak ada enak-enaknya sih. Nggak enak. Tidak. Tadi, Om Ah. Tadi, eh. Nggak, ini Om. Ini itu nggak bisa, Om. Ya, mungkin pemilihan kursinya salah ya. Oh, elektrik. Iya, elektrik. Tadi gue depan, kanan, kiri elektrik. Udah paling tidur. Tadi segitu masih mentok kepalanya. Apa gunanya lagi? Mentok apa aja sih? Mentok. Duduknya yang benar. Iya, ini benar. Katanya tingginya 177. Iya, ini 177. Kok kami 174 mentok? Karena Indonesia lebih banyak lagi yang membawa 1.000.000. Ini emang stok agak terlalu tebal sedikit nih. Mentok. Tapi secara konsep, ini adalah konsep yang luar biasa ini. Belum pernah dilakukan siapapun. Iya, iya, iya. Iya, iya, Pak. Iya, iya. Saking anehnya itu orang lain nggak ada apa-apa. Nggak ada yang mau miru, ya kan? Ngapain? Kalau Alphard digitu, diginiin. Kami aja nggak jadi. Full-full. Tuh. Apa sih? Apa sih? Kok bunyi begitu? Coba terusin, terusin. Terusin, ayo. Terusin. Terusin. Mau nangis gitu dia? Sedih. Sedih. Apa? Gue nggak kenal. Gak kenal. Gak kenal. Gak kenal. Tuh, bisa gini. Tuh, bisa gini lah. Gini yang nggak sedikit. Gila, Om. Biasanya ya kalau gue ngerosting itu, Om Obe itu yang paling puas. Tapi Om Obe ini puas banget gue ngerostingnya. Gini, gini, gini. Gini, lihat nih. Turunnya aja tuh gampang banget tuh. Gitu aja turunnya. Kalian aja yang nyusah-nyusahin. Jadi gini, emang di sebuah revolusi, ini adalah revolusi sebuah Toyota Limo, itu pasti ada hal yang masih belum sempurna gitu ya. Nanti kita berani mencoba ini. Berani merombak sebuah Vios. Sedangkan, mereka. Ini, Pak, modifikasinya mainstream. Gini, gini, gini. Ini anti mainstream. Bukan. Gini. Ini kalau bukan Fitra Airi yang ngemodif, ini sih totally. Kalau nggak pakai mulutnya Fitra Airi yang berkoar-koar tentang mobil ini. Tuh, sekarang mulut yang disalahin. Ini pasti dihina. Sekarang mulut. Gak pasti dihina-hina. Coba ini di Ridwan. Dihina-hina. Gini. Nanti kita buktikan di penjurian. Kita lihat nanti. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Oke. Udah. Jadi, jangan lupa. Tekan tombol jempol ke atas. Roasting mobilnya Omobi ada di channelnya Omobi. Roasting mobil saya juga. Ada di channelnya Ridwan Hanuk Rahmadi. Silahkan, silahkan lihat. Dan, teman-teman, harus ingat. Kita boleh berbeda pendapat. Tapi, jangan sampai menimbulkan persilisihan. Berdebatlah, berdebat. Daripada ngomongin orang di belakang. Mendingan ngomongin orang di depan. Itulah kenapa kita juga, walaupun sering berdebat, tapi tetap bersahabat. No hard feeling kita. Gak, tapi begini. Ini maksa sih. Hahaha. Oke, maksa. Jangan lupa klik like. Jangan lupa like video ini. Komentar di bawah. Dan subscribe ke channel Fitra Eri. Ritwan Hanuk Rahmadi. Dan Omobi, Motomobi. Autodriver juga. Otonetmax. Kemudian, komentar di bawah. Dan, terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Saksikan IMX secara live. Tanggal 10 Oktober. Di imx2020.net. Ya, tiketnya juga bisa didapat di situ. Jangan sampai ketinggalan untuk melihat siapa pemenang Lifemods 2020. Bye-bye. Tadah!